Baik, semangat malam, siang, pagi, assalamualaikum, hari ini saya coba share ya, ini ada soal distribusi tenaga listrik Jadi soalnya seperti ini, dengan sumber 20 volt AC, pedansi di sini 100 ohm, di sini 5 plus J 10 ohm, ini yang suruh dicari, daya reaktif, kemudian total arusnya Dan berapa kapasitasinya agar dia menjadi 0.8, oke langsung saya pakai MATLAB ya, ngerjanya pakai MATLAB Pertama adalah, ini buka M-File dulu ya, buka M-File dulu, ini saya pakai MATLAB yang lama, ini 2008 Pakai M-File, new, M-File, buka ya, kemudian ketikan CLC dan Clear All Nah, ini masuknya CLC itu untuk Clear Window tiap kali ini di run, kemudian Clear All yaitu Clear All untuk membersihkan Memory Workspace tiap kali di run Memory Workspace itu yang ini, nah yang ini Lanjut ya, oke Sudah itu, ini bebas mau ditulis panggak Display maksudnya, ditampilkan di Command Window Di sini Nah, teman-teman bebas, mau pakai ditulis ini apa nggak, bebas Silahkan Ini hanya untuk nampilin soalnya aja, yang diketahui Kemudian ini pertama adalah melakukan inisiasi Dan tegangan Frekuensi Kemudian ini pedansi Dan arus, arus ini harusnya bukan di inisiasi Ini aja harusnya, sampai sini Sampai Z Untuk VMG itu Aku maksudkan adalah tegangan magnitudenya Ini kan bentuknya Ini tuh hasilnya, bentuknya bilang kompleks 220 plus 0i Jadi J nya itu 0, iman J nya itu 0 aslinya Aku cari absolutenya, yang sisi miringnya ya Itu pakai rumus ini Pakai fungsi absolut ini, kalau lihat di matlab Udah ditulis Kemudian Aku ingin tahu ini Magnitudenya Z2 dan Z2 juga Ini aku cari juga Kemudian Aku cari arus masing-masing di sini Nah ini tuh bentuknya masih kompleks Masih real Pelawas imaginer Jadi V nya itu V yang ini Bukan V absolut ya Terus yang Z itu Z yang ini Kemudian hasilnya itu I I tentu Bilang kompleks juga I nya itu bilang kompleks ini Masing-masing di sini Terus udah itu Ini bebas, mau ditampilin bangga Silahkan Kemudian aku cari arus total Arus total itu ya Karena ini Pakai wukum kericok ya Tambahin aja Arus ini yang I1 sama I2 I1 itu arus total Kemudian aku cari Daya semua sumbernya Karena tegangannya Tetap Pakai yang ini Tegangannya Sama Tegangannya itu Masih bilang kompleks Dan I nya itu Masih bilang kompleks ini Belum aku ubah ke Magnitude Absolut ya Kemudian Udah aku temukan Daya semuanya Masih bilang kompleks Aku ubah Daya semua Bila yang kompleksnya Ke sini Ke absolutnya Ya ye Aku Anggap lah Variable-nya aku ye Pake Ini Magnitude Absolut Ketemu Habis itu Aku cari sudutnya Berapa Sudutnya berapa Bentar-bentar ya Sedikit kendala Aku cari Sudutnya berapa Sudutnya berapa Ini tuh dalam radian Kalau di matlab ya Kemudian aku ubah Ke Darajat Nah Jadi Ini Harusnya bisa sih Langsung masukin Bebas Teman-teman Seperti apa Jadi dikali 180 Per Pi 3,14 Habis itu Udah deh ketemu Cos pi Cos ki Sumbernya Habis ketemu Cos ki Sumbernya Aku cari Daya aktifnya Berapa Tinggal dikali aja Tadi yang ye Ini Ye ini ya Daya semua Absolutnya Yang udah absolut Udah ketemu Manitutnya Dikali Cos ki Ketemu Daya aktifnya Habis itu Gampang Gampang Var Existing Var Existing Itu Pake Rumus Ini Ketemu Habis itu Var yang Diinginkan Rumusnya Ini Dengan Var yang Diinginkan Artinya Dia Cos ki 0,8 Ya Rumusnya Ini Kemudian aku Kurangin Dari var yang awal Sama var yang baru Itu Jadinya yang selisih Kemudian Terakhir Ini Nyari Apa sih Kapasitasinya Rumusnya Ini Temen-temen Bisa Coba Bisa Di pause Bisa Coba Sendiri Pake Metlab Gampang Tinggal Buka Mfile Tulis Saja Seperti Ini Nanti Di Modif Saja Sama Temen-temen Ketemu Ini Aku Kali Sejuta Jadinya Mikro Farad Oke Coba Gitaran Hasilnya Seperti Apa Kalian Di Comment Window Kan Oke Oh maaf I sebelumnya Aku ini Aja lah I sebelumnya Aku Apu Saja lah Tapi Gapapa Sih Sangat Tidak Ini Nah Butuh Kapasitornya Segini Ini Bebas Sisi Temen-temen Mau Dicari Pangga Pangga Nah Ketemunya Segini Di Harus Di Z1 2,2 Ampere Harus Ini Plus Ini Karena 0 Makanya Hilang Harus Ini 0 Plus 0 I Yang Z2 8 Ampere Minus 17 I Benjir Totalnya Tinggal Ditambah Aja Ini 2 Tambah 8 Ini Sebelah Sini Semuanya Ketemunya Segini Koski Ketemunya Segini Terus Ini Aktifnya Segini Daya Reaktif Yang Dihinkan Maunya Segini Dari 3800 Menjadi Sini Selisihnya Segini Ketemunya Selisihnya Baru Ini Ketemu Kapasitas Kapasitornya Mikro Farad Jadi Cukup Ini Cukup Sangat Membantu Butuh Kapasitor Yang Mikro Bisa Ngubah Koski Ke 0,8 Oke Teman-teman Sekian Yang Bisa Saya Share Terima Kasih Tanaman Lives I Si I A A A A A A A Terima kasih.